Aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat nampak izin pakai kendaraan dinas bikin mudik lebaran tahun 2018. Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwakarniwan Nandesken kata hal-hal terdumasarkan aturan anudicindekan samemehna. Di nelebaran tahun samemehna, aparatur sipil negara atau ASN dipahing pakai mobil dinas nalika mulang kalemburna. Aridina Tonius, sekum na ASN di izinan pakai mobil dinas bikin mudik. Tapi tepikakiwari, taca naya turhan, kitu dei surat edaran anuka anyarna, patah lijen ketak pakai mobil dinas bikin kepentingan mudik, anuka tampak kupa marintah Provinsi Jawa Barat. Senajan kitu Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwakarniwan Ngebrehkin secara turhan mobil dinas dipahing dipakai mudik bari makai waragat APBD. Iwakarni Ngecesgen mobil dinas bisa dipakai asal bensin nah hentai disayagatun ke pamarintah. Kitu dei waragat sejenan nuka luar salilah lampahan mudik turta balik. Eta waragat teh upamana servis kendaraan dinas kudu ditanggung sorangan. Yang penting jangan menggunakan uang APBD gitu ya. Boleh-boleh ya Pak. Oh personanya gitu. Ini mobilnya boleh dipakai. Ya, kalau misalkan garasinya nggak ada, ditinggalkan kan lebih gaman lah. Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwakarniwa meredih Sakumna Pagawa Negeri Sipil Pamerintah Provinsi Jawa Barat bikin ngemanfaatkan mobil dinas secara wijak nalika prak-prakan mudik lebaran. Pihak dinas perhubungan OGE bakal nalingakin prak-prakan anumarake kendaraan dinas boh motor, boh mobil nalika dina prak-prakan mudik tepikapoyan lebaran. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.